Sektor agrokompleks dalam PDRB Nominal berlakunya harga PDRB mengenai mempunyai sumber ekonomi suatu wilayah sirkulasi PDRB nominal yang berlaku membuktikan struktur perekonomian atau peran setiap kategori ekonomi dalam suatu daerah selama 10 tahun belakangan ini terjadi banyak perubahan pada sistem global dan lokal yang sangat berdampak bagi perekonomian nasional selanjutnya pertumbuhan ekonomi protesi di Jambi ada perbaikan yaitu dari tahun 2014 sampai 2019 dimana belum adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, ekonomi provinsi Jambi mengalami pertumbuhan yang positif sedangkan pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi semasa pandemi COVID-19 pertumbuhan perekonomian provinsi Jambi pada tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar 0,33 persen yaitu berada di bawah pertumbuhan pada tahun 2020 sebesar 1,97 persen tantangan new normal banyak perusahaan yang melutup dan memberhentikan pekerja untuk karyawannya kemudian kurangnya modal kerja dan sulitnya produksi barang dan biasa kemudian banyak pelanggan mengurangi pesanan mereka selanjutnya itu herd immunity herd immunity ini salah satu bentuk yang adalah penyuntungan vaksin herd immunity ini tercipta ketika dan ukuran tersebut tersebut ini berharap banyak orang pelangi